Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Prasidur Rakit Oficial Pada video kali ini, saya akan mereview tentang uang Indonesia pecahan 10.000 rupiah dari masa ke masa Sebelum kita mulai, bagi yang baru saja melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment Oke teman-teman, kita sudah siap untuk mulai ya Nah, ini dia teman-teman semua, penampakan uang Indonesia pecahan 10.000 rupiah dari masa ke masa Baik, saya akan review satu persatu dari uang pecahan 10.000 rupiah Cetakan paling tua atau edisi pertama, sampai dengan cetakan edisi yang terakhir, yaitu tahun 2018 Oke, kita mulai ya teman-teman, kita review satu persatu Nah, ini adalah pecahan 10.000 rupiah, edisi yang paling pertama tahun 1964 Warnanya warna merah, atau biasa lebih terkenalnya disebutnya Ini 10.000 seri pekerja merah Oke, ini penampakan fisiknya ya Kita cek bagian belakang Seperti ini Sudah ada benang pengamannya juga Kita coba terawang ya Nah, ini watermarknya terlihat ya Watermarknya adalah banteng Kita lanjut ya Kemudian di tahun yang sama juga Keluar versi lain ya Ini versi lain Mirip gambarnya pekerjanya Bagian latar, bagian depannya Gambar pekerja Tapi warnanya warna hijau Makanya disebutnya uang 10.000 rupiah pekerja Warna hijau ya Kita lancek Kita asliannya Nah, ini ada watermarknya juga Watermarknya adalah watermark banteng ya Oke Lihat bagian belakangnya Seperti ini Rumah perahu nelayan ya Atau rumah nelayan Bagian belakangnya itu Dan di tahun yang sama juga Mengeluarkan 10.000 pekerja Dengan watermark Sedikit berbeda ini Watermarknya lambang Garuda ya Garuda Pancasila Kita coba terawang ya Ini gambar Garuda Ini asli ya Seratnya juga kasar Kertasnya di bagian Ini ada 3 Karian Untuk yang tahun 64 1964 Ini ada 3 Karian 10.000 pekerja merah 10.000 pekerja hijau Dan yang terakhir adalah 10.000 pekerja hijau Dengan watermark Garuda Oke Bedanya hanya di watermarknya saja Kalau ini watermarknya banteng Sedangkan yang ini adalah Watermarknya Garuda Oke ya Kita lanjut ke Pecahan 10.000 rupiah Tahun 1968 Ini gambarnya adalah Jendral Sudirman Oke kita cek Kasrianya seperti apa Ini tampak bagian depannya 19.000 rupiah Kita akan cek Watermarknya seperti apa Nah ini dia Watermarknya adalah Prince Diponegoro Atau Pangiran Diponegoro Oke Yang ada garis hitam ini Penang pengaman Lihat ya jelas Ini kertasnya khas dia Apa enggak Cara melihatnya adalah Kita pegang saja Bagian tinggi Ini serat kasar Jadi kertas Penang pengaman ada Kemudian watermark juga ada Kita lihat bagian belakangnya Oke ya Seperti ini Kita lanjut lagi Ke pecahan 10.000 rupiah Tahun 1975 Nah ini Kita cek ya Nah jelas ya Tahunnya 1975 Ini gambarnya relif budaya Kita cek Dan bagian belakangnya Ini gambarnya Gambar barong Atau topeng Bali ya Topeng tradisional Bali Nah kita cek Coba bagian belakangnya Termaknya ini adalah Jendal Sudirman Oke Ini juga asli Kemudian kita lanjut ke Pecahan 10.000 rupiah Tahun 1979 Ya Oke 1979 Kita cek Ini watermarknya Dokter Sutomo Ya Mungkin ada yang pernah Melihat Uang ini Untuk yang Kelahiran tahun 1970-an Atau 1960-an Pasti Tahu ya Uang ini ya Apalagi yang mungkin Pernah nonton filmnya Dono Casino Indro WarCop DKI Dengan judul apa ya Waktu itu Six million dollar man ya Manusia 6 juta dolar Itu kan penjahatnya Bawa satu koper nih Uangnya seperti ini nih Nanti kalau penasaran Lihat aja lagi filmnya ya Oke ya Kita lanjut Ke bagian belakangnya dulu Ya gambar Candi Prambanan Candi Prambanan di Jawa Tengah Oke lanjut ke Pecahan 10.000 rupiah Tahun 1985 Gambarnya R.A. Kartini R.A. Jeng Kartini Nah ini ada watermarknya juga Ini Pahlawan nasional kita Dr. Ciptau Mangungkusumo ya Oke Kelihatan jelas ya Watermark ada Benang pengaman ada Kita lihat bagian belakangnya Ini gambar orang Sedang sarjana ya Atau di Diwisuda ya Oke ya Kelihatan ya Oke jelas Kita lanjut lagi Nah ini Pecahan 10.000 rupiah Tahun 1992 Kita cek Ini gambar Sultan Hamungkusumo Sultan Hamungkusumo G9 Kita cek watermarknya ya Nah watermarknya adalah WR Supratman Ini juga asli Ada benang pengamannya Kelihatan sekali jelas Kemudian kita lanjut ke 10.000 rupiah Tahun 1998 Ini pas Dicetak ya Pas masa reformasi Gambarnya adalah Tokoh pahlawan Aceh Ya Judnya Adin Oke Kita lihat ya Selanjutnya Di Ya Jelasnya Kita cek Watermarknya Seperti apa Ya Watermarknya Muncul disini WR Supratman Oke Bagian Belakang Kita akan cek juga Bagian belakangnya Seperti apa Ini ada gambar Danau Segera Anak Ya Oke 10.000 tahun 19 98 Sudah Kita lanjut ke Pecahan 10.000 Tahun 2005 Ya Ciriasnya Warna Merah Gambar Tokoh pahlawan Adalah Sultan Badarudin 2 Ya Kita cek Kita terawang Gambarnya Watermark disini Adalah Sultan Badarudin Bagian depan Bagian belakangnya Seperti ini Oke lanjutnya Nah ini edisi yang 2016 Akhir ya 2016 Ini Sultan Badarudin Juga Cuma beda Corak Sultan Mahmud Badarudin Juga Gambarnya Cuma Hanya beda Corak Kalau yang 2005 Corak Merah Nah Kalau yang 2016 Corak U Dan ada Bintiknya Seperti ini Recek Watermark Watermark Sama Sultan Mahmud Badarudin 2 Sama Ya Beda Corak Saja Ini Gambar Di belakangnya Kan Rumah Limas Kemudian Yang terakhir Adalah 10.000 Rupiah Edisi Terakhir Yang Ini emisi 2016 Tapi Dijetaknya 2018 Ya Karena Tanda tangan Pejabat Banknya Juga Bisa Kelihatan Masih Disini Nanti Teman Teman Tinggal Cek Aja Yang Di rumah Tanda tangannya Seperti ini Bukan Kalau yang Tanda tangan Pejabat Banknya Seperti ini Berarti Gambar Gambar Perempuan Menari Tari Pakarena Oke Dan ada Gambar Seperti Bunga Ini Untuk Melambangkan Taman Nasional Wakatobi Oke Oke Udah ya Berarti Kita Sudah Selesai Reviewnya Ada Satu Hal Yang Pernah Dimungkapkan Oleh Presiden Pertama Kita Bung Karno Yang Mengingatkan Kepada Kita Semua Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Tidak Pernah Merupakan Sejarah Bangsanya Di Masa Lampau Artinya Apa Kita Tidak Boleh Merupakan Sejarah Dan Budaya Tentang Indonesia Di Masa Dulu Oleh Karena Itu Uang Ini Merupakan Warisan Budaya Yang Harus Kita Lestarikan Jadi Minimal Kita Harus Mengenal Dan Mengetahui Sejarah Tentang Uang Kita Seliri Oke Sampai Disini Dulu Review Video Saya Pada Kali Ini Bagi Teman Teman Yang Merasa Terbantu Dengan Adanya Video Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share And Comment Ditunggu Ya Forum Diskusinya Dan Komentar Kalian Pada Kolom Komentar Di bawah Ini Sampai Jumpa Kembali Pada Video Yang Akan Datang Terima Kasih Atas Atensinya Teman Teman Assalamualaikum Western Gemест 1 H T 2 2 Things